Intro Anis dan Ganjar ajukan kegataan KMK Faisal Al-Segas Bisa jadi hanya Prabowo yang dilantik Bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan Dari mulai aspek kebijakan, kebijakan nih Aturan sampai eksekusi ada banyak disitu problem Nah kita ingin agar itu semua dikoreksi Supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi Dan Ganjar Mahfod sudah bersepakat Kalau lah semuanya ini harus diluruskan Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik Maka teman yang terakhirnya adalah makamah konstitusi Dan kami sudah menyiapkan teman dari Tembukong Untuk kita segera mendastarkan pada besok atau Sabtu Untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada Yang kami persiapkan untuk menjadi perbimbangan Bagi konstitusi nantinya Kita ini kan badan peradilan yang Tidak boleh terlalu aktif Orang mau datang Mau mencari keadilan ke sini ya silahkan Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau Tapi pada prinsipnya ya Kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani Hubungan kita dengan semua baik Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri Untuk kepentingan dia dan keluarganya Kalau dengan yang lain kita tidak ada masalah Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi itu saja kesimpulannya Sebenarnya kalau mau jujur Partai-partai politik di luar Prabowo dan diberan ini Tak pernah punya jarak psikologis apapun dengan Prabowo khususnya Nasdem tak pernah punya jarak yang konfrontatif dengan Prabowo PKS pun pernah punya pengalaman bersama dengan Prabowo dua kali pilpresi ya Kemudian P3 termasuk PDIP Beberapa waktu yang lalu PDIP mengatakan Tidak ada masalah dengan Gerindra Masalahnya cuma satu di antara partai-partai di luarnya Pak Prabowo ini Masalahnya dengan Jokowi Nah saya melihat kalau Prabowo Subianto dan Jokowi masih mesra Untuk beberapa fase yang akan datang Rasa-rasanya PKS agak sulit tuh mau bergabung Jarak psikologisnya bukan dengan Prabowo tapi ada dengan Pak Jokowi Termasuk soal kemungkinan PDIP merapat ke Prabowo Sangat mungkin dengan catatan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Tak lagi mesra seperti yang dulu Ini yang kemudian saya baca Dari awal proses tersebut bermasalah Dan lanjutan masalahnya luar biasa Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden Sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi Tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungkutan suara ulang Tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 Terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam Sikap dari Partai Politik Pengusung Pak Ganjar Mahfud Menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai Dalil yang kami sampaikan sangat jelas Selain dari hulu Yang mana kita ketahui Terjadinya suatu skandal yang luar biasa Tapi beda agak nasdem Beda dengan PKB Beda dengan P3 Hubungan apapun Prabowo dengan Pak Jokowi Mau baik ataupun tidak Rasa-rasanya mereka ini punya tondo-tondo yang jauh lebih kuat untuk menjadi bagian dari koalisi Tapi except PKS Kecuali PDP Ada jarak Pak Jokowi disitu yang sepertinya akan menghambat mereka untuk masuk dalam koalisi Kecuali dengan catatan Bergabung dengan koalisi Tapi Pak Jokowi pengaruhnya sudah mulai diamputasi Tak lagi menjadi figur sentral Figur kunci yang mengorkestrasi Bangunan koalisi ke depan Karena kan ada partai yang mengusulkan Pak Jokowi itu menjadi pimpinan koalisi Tentu partai-partai yang berkuasa Partai-partai yang berkompetisi Nggak mau di bawah subordinasi Hanya mantan Presiden di masa yang akan datang Itu bacaan saya dari jauh ya Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Boswe dan Wamini Skandar dan Ganjar Pranawawafut MD Menggugat kemenangan Pramal Subianto Gibran Raka Bumengraga di Mahkamah Komistitusi Kutikus Faisal Asentos mengatakan itu menjadi perbincangan serius saat ini Menariknya kata dia pelan-pelan Prabowo terkesan bermain mata dengan tuang folk oposisi Alasanya kedua pimpinan pernah dua kali dicurangi di Pilpres 2014 dan 2019 Dan di Pilpres 2024 Prabowo terpaksa menjubat Jokowi Ungkapnya dikutik sajar.k.id dari ungkahnya di Pilpres Jumat 2-2 Maret 2024 Ia mengatakan kubu Prabowo memang agresif mendorong kubu kosong 1 dan kosong 3 Menggugat hasil pilpres di NK seolah mengkiri bola panas bagi Gibran Terlepas dari sisi paling sensitif tersebut Bila sedang di NK dikilar Jokowi, Gibran, Iryana, Kayesel, dan Paman Usman diprediksi akan menjadi sesaran Jokowi dan keluarga intinya berada dalam tekanan Amerika tentu tak ucaplah Tentunya Faisal melanjutkan kenunjakan hidupkan sebagai instrumen politik bakal dibongkar Itu akan memberi kekhawatiran bagi Jokowi dan berpotensi mendiskualifikasi Gibran Kini, ia bilang akur politik sedang berproses pada strategis ekonciliasi Tapi menurutnya hal itu bisa terwujud bila Prabowo punya sikap keras Tidak berada dalam bayang-bayang Jokowi Penelakan internal Golkar atas maneuver Jokowi yang ingin mengambil alih partai tersebut Setidaknya memberi gambaran perlawanan soal Golkar dan bahkan pandan demokrat Mulai menyusun syarat dari dinasti politik Jokowi-Jolosnya Di kubung oposisi, Faisal memperberikan di para demonstra nyaris tidak menyerang Prabowo Tapi hampir di semua arena aksi masak Jokowi dan Gibran menjadi fokus kemarahan rakyat Hal itu ia bandingkan dengan transisi pemerintahan di awal terjadi reformasi 1998 Saat itu rakyat marah pada Presiden Soeharto dan melanserkannya Namun, Habibie dilantik sebagai Presiden tanpa pendamping wakil Presiden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!